Tanaman termahal di Indonesia Anggrik hitam dari Papua Tanaman ini harganya mencapai 100 juta karena termasuk dari golongan tumbuhan langka Secara karakteristik, tanaman yang cantik ini memiliki kelopak berwarna hitam bergam dengan putih berwarna merah muda cerah Kelopak berwarna hitam ini membuatnya beda dari anggrik lainnya Karena bentuknya yang estetis, banyak orang mulai berlomba mencari bibit tanaman termahal ini dan mulai membudidayakan anggrik hitam Papua Yang kedua yaitu bonsai Mungkin istilah tanaman bonsai sudah tidak asing di telinga kita Bonsai identik dengan tanaman yang dikerdilkan Sejak dahulu tanaman yes ini memiliki nilai jual yang sangat mahal Karena banyaknya kolektor bonsai di Indonesia dan di dunia Beberapa jenis bonsai seperti bonsai kihunan dan bonsai klimeng dibanderol dengan harga jutaan rupiah Bonsai merupakan tanaman yang dikerdilkan dalam pot dan kal untuk menciptakan miniatur dari pohon besar yang tinggal di alam bebas Yang ketiga adalah monstera yang memiliki nilai sebesar 20 juta Tanaman yes yang estetis ini mulai banyak dicari oleh orang-orang untuk dijadikan sebagai dekorasi rumah Jenis monstera yang sering dicari oleh orang-orang adalah monstera deliciosa yang memiliki daun berukuran yang sangatlah besar Salah satu jenis monstera yang mahal dan dapat mencapai harga setara 20 juta adalah jenis monstera deliciosa variegata Harga tanaman ini cukup mahal karena proses tumbuhnya pun yang lama dan warna daunnya yang sangatlah cantik Itulah beberapa tanaman yang mahal yang ada di Indonesia Menurut teman-teman, apakah ada tanaman yang lain yang lebih mahal selain yang saya sebutkan tadi? Tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton